Intro Rupa-rupanya Jin Ali ini sangat tertik Dia sekarang sudah bersembunyi dibalik Wajah manusia di bumi Yang lebih cantik dari bulan apa? Kamu Siapa kamu? Nama saya celana bulu Jin Saya ada di celana kamu Saya bikin kamu menghilang Hah? Hilang? Nih Tidak Tidak Akhirnya kamu datang juga Kusua Kusua Senang sekali Senang sekali dia ada disini Oh iya iya Saya tahu Kalian ini pasti semua temannya Max Mau ngerjain saya kan Max Siapa itu Max Teman kalian lah Emangnya kita-kita ini gak punya kerjaan apa Aku ini jingga lo Kerjaan saya itu numpuk Jangan sembarangan kamu bicara Mas kasih tahu sama Max Kalau kalah pertandingan Jadi orang yang sportif dong Jangan kayak begini caranya Neror-neror saya Pada pakai kostum Kayak badut lagi Kamu bilang saya badut Kamu jangan menghina saya ya Ini adalah baju kebesaran Jin Alu Kamu jangan sembarangan Kalau kamu mau merasakan bagaimana kekuatan Jin Alu Kamu bisa mati Tampang-tampang kalian juga udah mirip kayak setan ya Dia berani-beraninya kamu bilang saya setan Berani-beraninya dia bilang saya setan SMS Maaf mas saya gak punya handphone SMS Apa itu Bapu Sayang baru sekali Mas Tolong bilangin sama Max mas Saya itu udah bener-bener kesel ngeliat kelakuannya di sekolah Dia pikir saya ini takut apa Saya ini bego apa Selama ini saya diem aja Saya gak pernah mau cari ribut-ribut sama orang Dan saya sekarang bener-bener marah Mana Max Suruh kesini Max Max Kamu dimana Max 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 Tidak ada namanya Max Kamu masih berani melawat saya Saya dengan muda akan bisa mempunuh kamu Mas Actingnya bagus banget mas Saya usulin Mendingan mas ikut casting aja Sekarang lagi banyak produser-produser Lagi cari pemain buat film Jin mas Ini kostumnya juga udah pada bagus Coba kamu Kamu bilang kepada dia Bilang kekuatan dia Bahwa ini Kerajaan Jin Ini Bukan studio film Bukan Iya Bang Sekarang bawa dia menghadap ke OT-nya Yang Mulia Apa itu OT? OT itu orang tua Kamu sudah berapa tahun hidup di kerajaan Jin Tapi masih belum mengerti Bahasa gaul Bawa ke dia Mati apaan Cuman orang tua aja Bawa Baik ya Mulia Ya Harusnya Tiralu Siapa dia? Hahaha Ate Apa itu? Anakmu Tolol Anak? O-o-o OTB Apalagi? Orang tua Bedlock Masa anak sendiri tidak tahu Anak saya Wah hebat Hebat sekali Hebat Kamu pikir saya tidak tahu Kalau anakmu Ali itu bersembunyi di balik cecung ini Sudahlah, sudahlah, sudahlah Berhentilah kalian ber-acting Berhentilah Karena sebentar lagi Aku akan menguasai alam cangkat raya ini Maaf mas Saya ini bukan Ali Saya burhan Dan saya tidak tahu Apa yang kalian sedang bicarakan Sebentar lagi Kamu akan tahu Besok Aku akan penggal lehermu Lalu jasadmu akan aku serahkanmu ke Raja Setan Agar dia menurunkan kekuatan yang mahat dasar Terhadap diriku Masukkan dia dalam sel Jinalo Kenapa kau pisahkan saya dengan istri saya Cien ye Apa lagi itu Jemburu ni ye Tante ibunya Burhan Kamu Clara yang tadi telepon ya? Bukan Bu Saya temennya Ada apa dengan Burhan? Kenapa sih pakai pertandingan tinju segala? Ibu tenang aja Burhan gak apa-apa kok Bu Dia cuma memer dikit Tapi tadi udah diobatin Macem-macem aja tuh anak Sekarang Burhan dimana? Di UKS Bu Tapi dia sekarang lagi ketiduran Kamu antar Tante ya? Yuk yuk Emang masih sakit? Sakit bener Lo kok bisa kala sih Kok bisa kala sih Max? Burhan mana? Gak tau Emang gue perang kerjaan Ngantongin dia Tante orang punya Burhan? Iya Lo kok sendiri? Bukan sama Burhan? Burhan kan tidur di sini Iya Tapi sekarang udah gak ada Burhannya kemana? Ya udah Tante tenang aja ya Tante tunggu di sini Biar saya yang cari Burhan Ali Dengerin saya Diam kamu CBC Saya lagi bete nih Saya juga bete Benar-benar tegang Kamu tuh gak tau sih ya Sekarang Hati saya lagi bener-bener Hancur berkeping-keping Ngeliat si Clara Deket-deket sama Burhan melulu Eh liat Burhan gak? Burhan Lu tuh ngapain aja sih Pake duduk di tangga segala Udah tau lu lagi sakit bukan impi rahas Malah kluyuran senatnya Yang kamu nyariin tuh Burhan Kau bikin kaget ibu saja? Ngapain sih ikut pertandingan tinju segala? Kan bahaya nak Kau begini yang repot siapa coba? SBBA Saya baik-baik aja gimana? Tuh liat muka lo mem- Kok bisa ya? Padahal gue masih memar gini Dia kok udah hilang? Gue bilang apa? Dia anak spesial Betul Kok aneh sih Han? Tadi kan muka lo udah memari ya Kenapa sekarang jadi hilang? Kan Kamu tadi kasih saya CKS CKS? Apaan tuh CKS? Cinta dan kasih saya Makanya saya langsung bisa cepet sembuh Coba tadi gak ada kamu Wah saya gak tau jadinya saya seperti apa Eh syukurlah kalau kamu baik-baik aja ya Ibu khawatir nak Clara Kayaknya gue juga butuh CKS sih dari kamu Saya tau CKS yang pas buat kamu Max Hei dia mau kasih kamu CKS tuh CKS apaan tuh? Cinta dan kasih sayang Cinta dan kasih sayang? Ya udah Kalau kamu baik-baik aja ibu jadi tenang Karena ibu mau pulang ya Ibu gak bisa lama-lama disini Iya bu Bang inget Abang udah dapet kerjaan lagi Abang gak mau kan kehilangannya lagi Makanya aja macem-macem bang Kerja? Kerja dimana? Ya udah Ibu pamit ya Hei Jin Bandel Kamu jangan seneng dulu Kamu kan gak tau nasibnya Burhan sekarang Hei Jin Bandel Kamu tau gak Burhan sekarang ditangkap sama Jin Alo? Mereka mengira dia itu kamu Karena Jin Alo dan pasukannya sudah tau kamu bersembunyi di balik wajah Burhan Kalau kamu tau informasi lebih lanjut Ayo cepet pergi dari sini Kita mesti bicara Beran Bukan 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 Wajah Jin Alo Berani-beraninya dia merusak kerajaan saya Dia belum tau siapa Ali Saya akan hadapi dia sendirian Emangnya saya takut Memangnya kamu bisa apa? Sekarang kan kekuatan kamu udah hilang Memangnya kamu bisa mengalahkan Jin Alo dengan tangan kosong? Itu sama aja beda, bunuh diri Ya, kamu bantuin saya dong Tapi sayangnya kekuatanku hanya berfungsi di bumi ini Sedangkan di atas sana di negeri Jin, kekuatan saya pasti kalah sama Alo yang sudah menguasai bola sakti kerajaan Jin Kalau saya tidak bisa mengalahkan Jin Alo? Nanti mama papa saya bisa dibunuh dong Tenang aja, menurut buku sakti yang saya pelajari Jin Alo tidak akan pernah bisa membunuh raja dan ratu jin sebelum membunuh kamu Yah, jadi sekarang saya tidak bisa melakukan apa-apa dong Banyak kok yang bisa kamu lakukan Salah satunya, bebe Balas budi Mulai sekarang kamu harus gantiin tugasnya Burhan Dari mulai jaga Zoya dan ibunya Dan juga jagain Clara Aduh, apa ini Yola? Kalau kalian sudah tidak betah, kalian boleh pergi dan tidak usah balik balik lagi Pergi, tidak bilang-bilang Kalian pikir di sini hotel? Bisa kalau masuk saya nakit tanpa permisi? Maaf Yola, kami baru saja menemui Burhan, katanya dia sakit di sekolah Burhan, Burhan! Burhan lagi! Kenapa lagi senak itu? Sakit lagi! Iya! Heran seluruh keluarga semua punya kita! Kalianlah nggak boleh ngomong kasar gitu sama ibu Kenapa? Kalian nggak suka? Kamu nggak suka? Dari dulu kan saya udah bilang, kalau kalian nggak suka, kalian boleh pergi dari rumah ini! Emangnya kalian pikir tinggal di rumah ini anak-anak aja? Hah? Makan, minum kalian? Nggak perlu kalian bayar sama ternyata kalian? Ibu tahu, Yola. Ibu tahu. Kalau ibu tahu, kenapa ibu masih nekat? Pergi dari rumah tanpa permisi cuma buat ngurusin anak yang berguna kayak Burhan itu, Bu! Kalian tahu? Kalian tahu gara-gara kalian pergi dan nggak ngerjain tugas kalian? Saya mesti keluar uang buat beli makanan buat Arisa nanti! Loh, emang harusnya kayak gitu kan? Ngapain lagi kak Yola capek-capek nyuruh ibu masak, kalau kak Yola bisa beli makan dari restoran? Kamu tahu kalau jaman sekarang itu susah jari uang? Apa susahnya sih buat kak Yola? Ya nyari uang kan Bang Pandi. Uang yang Bang Pandi dapat dari perusahaan ayah. Kaya lah aja yang maruk dan raku sama uang. Ayah, kamu kasih. Ibu masuk. Jangan diburusin makan lagi sekarang. Ayah, Yola. Kamu di sini. Saya masih lurusan sama kamu. Masuk! Ayah, Yola. Sama-sama. Yaudah di PIM! Eh, bisa di PIM! Eh, bisa di PIM! Kenapa? Tung! Ah, emang acara apaan sih? Gih, lu kenapa sih? Udah deh, lu gausah perak-perak ga tau ya! Seharusnya lu nyadar sama kelakuan lu! Oh, mentang-mentang lu cantik, lu pikir bisa seenaknya aja nge-dapetin coloh yang lu mau! Termasuk Burhan! Maksud lu apaan? Lu jangan perak-perak bego lu ya! Lu kan tau kalo gue itu lagi dekat sama si Burhan, kenapa juga lu masih ngedeketin dia? Itu sama aja lu nyari perkara sama gue, tau ga lu? Dan asal lu tau ya, semua orang di sekolah ini tau kalo lu itu cuma jelek taruhan! Eh, lu jaga dong lu ngomong! Eh, lu apa-apaan sih? Jangan rasa dulu lagi! Masih banget nih! Anggi! Asal lu tau ya! Gue ga pernah nyuruh Max dan Burhan buat taruhan ngedapetin gue! Gue heran deh mas si Anggi! Kenapa sih tuh orang pake ngelabrak gue segala? Maksudnya apa coba? Eh, dia bete kali! Karena dia pikir lu ngerebut Burhan! Eh, guys siapa juga yang ga dekatin Burhan? Emangnya mereka udah jadian apa? Ya udahlah! Ntar juga si Anggi malu sendiri! Yang penting Burhan suka sama lu kan? Yaudah deh, jangan bercanda! Anggi, lu kenapa sih Nggi? Kok bisa-bisa nyala ribut sama Clara? Gue kesel! Mentang-mentang dia dekat sama si Burhan, terus gue harus diem aja! Iya, tapi kan lu ga perlu berantem gitu Nggi! Malu tau berantem cuma gara-gara satu cowok, eh yang ada lu malah ngejatuhin sama baik lu di sekolah! Gue ga peduli! Kalo dia masih berani ngereketin si Burhan, gue bakal bikin hidup dia ga tenang! Anggi! Hei, JB! Hmm? JB, JB! Apaan tuh? Jinbang long! Hah? Saya lagi pusing nih, mikirin si Burhan! Dia tuh kerjanya di mana sih? Ngapain dipikirin? Tanya aja sama si Clara, dia pasti tau! Oh iya, pasti Clara tau ya di mana si Burhan kerja! Hah? Hih! Itu dia Clara! Kebetulan nih! Marah, maaf ya mengganggu sebentar! Kamu keberatan ga kalo sekarang saya ikut ke tempat kerja Nyemburhan? Maksud saya ke tempat kerja saya! Han, lu kok jadi aneh gitu sih? Gak, gapapa! Tadi malem agak demam sedikit! Oh... Eh... Yaudah yaudah yuk, gue anterin! Tapi kita mesti buru-buruhan! Bos lu kan galak tuh! Ntar kalo ampe telat, ya ga dulu bisa dimarahin! Yaudah yuk! Ayo! Ladies first! Ladies first! Conge! Udah lah Max, ikhlasin aja! Kali aja si Clara sama Burhan emang jodoh! Denger! Clara tuh hanya milik gue tau! Tapi Max, lu mesti ingat! Setiap kali kita ngerjain si Burhan! Bukanya Clara malah deket sama lu, tapi malah deket sama dia! Gue tau! Gue bingung kenapa dia bisa berubah sederastis itu ya! Makanya kita bertiga mesti nyusun strategi perang baru! Karena lu tau gue punya seribu satu cara untuk ngancurin tukunyuk! Dan ngedeketin orang yang gue cintai! Termasuk gue gak mau tukunyuk ada lagi di hati Clara! Gue juga gak pernah bisa terima kalo si Burhan itu deket sama si Clara! Itu yang gue mau! Gue suka gaya lo! Bagaimana kalo kita berdua sama-sama ngancurin hubungan mereka? Oke? Dio! Dio! Men! Kita punya CS baru! Hahaha! Cantik lah di orangnya! Teteh, Teteh! Apaan sih? Hei! Jangan kurang ajar ya! Jangan GR dulu! Teteh! Tinggal keluar! Bener kan? Hahaha! Hih! Luar biasa! Ini perubahan yang paling bagus! Kamu datang tepat waktu! Saya tau! Kamu pasti belajar dengan kesalahan-kesalahan kamu kan? Saya... Mesti ngapain pak? Aduh Burhan! Aduh Burhan! Seperti biasa lah! Masa tanya lagi? Sekarang kamu antar tujuh pesanan ini! Tapi alamatnya saya gak tau pak! Aduh Burhan! Masa kamu tidak tau sih? Kalau kamu tidak tau, kamu kan bisa bertanya! Kamu kan sudah terbiasa mengantar langganan! Sudah sudah! Sudah sudah! Sekarang cepat ganti pakaian! Hehehe! 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 Kalau saya kerjanya pakai baju ini aja! Gak apa-apa kan? Hehehe! Kan lebih gila! Ya sudah sudah sudah! Yang penting makanannya itu antar tepat waktu! Jangan sampai terlambat! Beres! Hehehe! Ini makanannya! Yang ini! Hehehe! Bilang dong dari tadi! Wah! Jatuh juga! Hehehe! Hehehe! Ati! Kenapa? Burhan! Waduh! Burhan! Hei CB! Hah? Apaan tuh? Jinban deh! Eh! Jangan macem-macem kamu! Nanti saya kentutin lo! Jangan! Bau! CBJ! Ini kan tugas pertama saya! Ayo kita laksanakan! Oke! 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 Bantuin dong! Kasih saya kekuatan! Biar saya bisa anterin makanan ini dengan cepat! Oke! Dari pada kamu pusing, mendingan adik kipar kamu dikawinin aja! Dikawinin! Anak kecil kayak gitu! Mana ada yang mau sih sama anak SMP? Justru karena dia masih muda! Kan banyak tuh! Om-om yang suka sama daun muda! Ya kan? Hehehe! Dijadiin istri simpenan juga gak apa-apa! Ya gak? Ya gak? Bener banget! Betul! Itu salah satu jalan keluar yang baik! Dari pada tiap hari kamu makan hati! Hari gini kita gak perlu kasar! Yang penting otak kita harus cerdik! Kalau mereka keluar kamu juga yang seneng! Iya bener! Yolah! Kalau misalnya kamu butuh bantuan, saya siap jadi Mak Comblang! Kamu tinggal bilang! Mau yang muda, yang tua, duitnya juga banyak! Permatrah! Saya sih gak masalahin soal tampang atau kaya! Yang penting ibu sama adik-adik kipar saya bisa keluar cepatnya dari rumah ini! Tenang! Kamu tinggal bilang kapan waktunya saya akan undang mereka satu persatu untuk datang ke kamu! Kamu tinggal pilih diantara mereka! Boleh? Lebih cepat, lebih baik! Beres Yolah! Sekarang makan siangnya dong! Dari tadi kek! Ayo! Aduh! Yuk lapar sayang! Yuk yuk! Kak Yolah! Maaf Kak Yolah! Maaf! Bangun kamu! Kamu dengerin! Ini peringatan terakhir buat kamu! Kalau kamu masih mau selamat di rumah ini, kamu jangan banyak cincong! Masuk! 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 Mulai besok, kamu Zoya gak usah sekolah lagi! Maksud kakak, aku berhenti sekolah gitu? Iya! Kamu berhenti sekolah? Buat apa? Tahu nantinya juga kamu gak bakalan kerja di kantoran? Kamu bakalan tetap jadi pembantu kan? Enggak! Enggak! Aku gak mau berhenti sekolah! Aku mau jadi orang sukses! Karena aku gak mau tinggal disini terus! Sebentar lagi! Sebentar lagi keinginan kamu untuk keluar dari rumah ini akan saya kabulkan! Karena kamu akan saya jodohkan sama anak dari temen saya! Kamu akan menikahkan Joya! Iya! Biar dia ada yang urus kan, Bu? Tapi dia kan masih kecil Yola! Dia masih SMP! Dia belum pantas untuk menikah! Pantes gak pantas! Tahu nantinya Joya akan harus menikah juga kan, Bu? Ini kan masalahnya cuma di waktu aja! Lagian masih untung dia ada yang mau nikahin! Mau bantu kehidupan kalian juga kan? Tapi kak! Udah! Kamu jangan banyak cincong! Jangan coba-coba bantah keputusan saya! Lu! Aku mau menikah sekarang, Bu! Aku masih mau sekolah! Sabar! Kita tunggu bangunan pulangnya! Pergihan aja jangan keluarnya, Nah! Hehehe, ibu! Sabar! Hehehe! Hah! Hah! Pesanan semuanya sudah saya antar, Pak! Hebat! Kemajuanmu sangat pesat sekali! Kalau kamu terus begini, saya akan obatkan kamu menjadi tukang antarmakan yang terbaik di restoran saya! Hehehe! Lihat! Tidak ada seorang pelanggan pun yang komplain! Kamu pakai motor baru ya? Tidak! Kalau begitu motor kamu baru di servis jadi tidak monggok-monggok! Salah! Coba tebak pakai apa? Jadi pakai apa dong? Hehehe! Kan saya punya kaki! Nah! Kalau begitu, ini ada pesanan baru! Kamu antar segera! Beres! Hehehe! Loh! Ibu sama Zoya mau kemana? Sudah! Bang! Kita harus pergi dari rumah ini! Aku udah capek dibudakin sama Kak Yola! Terus sekarang, aku mau dinikahin lagi sama anak temannya! Aku nggak mau, Bang! Kok kamu dinikahin malah nolak sih? Bang! Hei Jinbego! Dia kan masih di bawah umur! Tapi kita ini mau perginya kemana? Kemana aja, Bang! Yang penting kita bisa hidup tenang! Bu, tapi ibu... Burhan! Kita memang terikat janji dengan almarhum ayah kalian! Si ibu juga sebenarnya nggak mau ninggalin rumah ini! Tapi ibu nggak tega melihat kalian selalu dihina oleh Yola! Hei Burhan! Kita pergi! Bagaimana kamu justru ibu bereskan? Bu! Apa lagi? Tapi Bang Pandi gimana? Udah lah! Abangmu nggak bisa lagi diharapkan! Ali! Tahan mereka! Jangan sampai mereka keluar dari rumah ini! Kamu harus bantu mereka menyadarkan Bang Pandi! Dan memberikan pelajaran yang berharga buat Yolanda! Agar dia tahu diri! Bang! Ayo! Kenapa bang mau ngomong sih? Bu... Saya minta waktu saya mau ngomong sama Bang Pandi! Percuma Bang! Bang Pandi nggak akan bisa berubah! Zoya! Manusia itu bisa berubah! Bu! Kalau kita pergi dari sini! Keluarga kita tidak akan pernah bisa bersatu! Ya kan? Ibu juga berjanji begitu! Ibu! Ibu! Percaya sama saya! Saya pasti bisa menyadarkan Bang Pandi! Insya! Bu... Bu... Kanmu? Kamu belum tidur, nak? Saya gak mau tidur. Saya cuma pengen menikmati sisa hidup saya yang tinggal sehari lagi dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan perlindungan untuk ibu dan adik saya setelah nanti saya pergi. Berdoa lah. Berdoa lah, Murhan. Semoga kamu bisa keluar dari ancaman maut yang dirancang oleh Jin Alu ini. Tapi saya ikhlas. Kalaupun taruhannya nyawa saya, yang penting, bumi, serta alam dan jagad raya ini bisa selamat dari ancaman Jin Alu. begitu mulianya hati kamu, Murhan. seandainya saya Jin Alu memiliki hati yang mulia seperti kamu, kita tidak akan celaka seperti ini. yang mulia, boleh saya minta satu hal. Kalau nanti saya meninggal, saya pengen jahat saya jangan dikirim ke bumi ya. Saya cuma gak mau. berarti ibu dan adik saya sedih. Jangan berbicara tentang kematian, Murhan. Tuhan pasti akan menjaga umatnya yang berhati mulia seperti kamu. Percayalah. Percayalah akan keajaiban Tuhan yang akan datang. memiliki hati yang suci lived pergi. opened berarti berapa, berapa, berapa. Randala selamat menikmati eh Max, kalau main jangan curang dong lu jangan bisa cuma ngomong doang turun dong kalau berani Han, ini yang lu lawan dia kemarin lu menang di jurus gang lu buktiin sama dia kalau lu juga jauh basket ayo lu main dong sakit ya? anak kecil juga tau kalau itu sakit udah loh, kalau berani turun Burhan, kalau main basket pakai tangan, jangan pakai kaki lu kate sepak bola kali apa bedanya tangan sama kaki? kan sama-sama organ tubuh pak dasar bego lu lu tau, kalau main basket pakai ni tangan main bola, ni kaki lawanan iya Han main basket tuh pakai tangan jangan pakai kaki terus lu masukin di bola tuh, ke situ tuh, kering tapi dilempar, inget jangan pakai kaki ya pakai tangan kalau cuma begitu doang mah gampang kalau lu ada kaki ya mainan udah loh, kalau berani ayo 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 masu pagi ayo ayo Rai! Rai! Besar bego, Wan! Gw udah bilang, lu nggak bisa main basket! Masuk! Wan, kok lu masukginnya ke situ sih? Katanya bola mesti dimasukin ke ring Tapi kan itu ring kita Lu harusnya masukinnya kesana Gitu Oke Terima kasih 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 Terima kasih